Komisi ADPRD Pati Kamsiang menerima audiensi dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia setempat di Ruang Rapat Paripurna. Mereka menuntut kepada DPRD Kabupaten Pati agar Bupati-Pati merevisi Perbupati No. 45 Tahun 2020. Berawal dari ditetapkannya Peraturan Bupati-Pati No. 45 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Yang Telah Ditetapkan Pada Tanggal 1 Juli 2020. PPDI Pati dalam rapat kerjanya pada tanggal 1 Agustus 2020 yang khusus mengkaji Perbup tersebut, mengambil kesimpulan dan mengharap kepada Bupati-Pati berkenaan mengganti Perbup No. 45 Tahun 2020. Karena dalam pasal Perbup tersebut terdapat unsur diskriminasi dan pembatasan hak kasasi. Sejumlah pasal di dalam Perbup No. 45 Tahun 2020 yang menjadi pokok permasalahan diantaranya, pengertian dan status staff perangkat desa, mutasi, dan promosi serta pengeskoran pengisian perangkat desa. Sehingga perangkat desa ini ada yang didiskriminasi seolah-olah munculnya Perbup 45 Tahun 2020. Ini merasa ada yang didiskriminasikan. Sehingga ini kami akan mengusahakan demi kebaikan kita bersama untuk tidak ada perbedaan antara perangkat desa. Jadi staff biar bisa naik atau mutasi di kasih maupun aur. Itu tujuhannya yang pertama mas seperti itu. Ya memang belum ada titik temu mas, karena akan tuntutan beberapa PPTI yang memiliki keperangkat, utamanya staff kan memang ada beberapa yang sudah diakomodit Perbup, yang 45 yang sudah diperbarui, ada yang belum. Tadi saya menawarkan kepada peserta audiensi, bagaimana kalau kita diskusi di rapat kerja komisi saja, biar lebih enak, lebih detail. Saya menjanjikan untuk rapat kerja komisi dengan pemerintah kabupaten, bersama teman-teman PTI, juga nanti saya mengundang teman-teman Pak Sokati, biar tidak ada seolah-olah tidak ada rekayasa gitu mas, biar memang semuanya, ini kan pembelajaran bersama, karena aturannya juga usah. Ketua Komisi ADPRD Pati, Bambang Susilo mengatakan, belum ada titik temu dalam audiensi ini, sebab hanya sebagian tuntutan PPTI yang sudah terakomodasi dalam Perbup nomor 58 tahun 2020, yang merupakan revisi dari Perbup nomor 45 tahun 2020. Menyikapi hal tersebut, pihaknya menawarkan diskusi di rapat kerja komisi. Tim Liputan, Parlemen TV Pati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!